Nah temen-temen, disini cowokannya kayaknya lucu nih Gue belum pernah ngeliat nih Wah, gak bisa dibuka, kenapa ya? Oh, gue norah nih, kenapa ya? Coba ya Oh, ini push button temen-temen ternyata Nah Hai, jumpa lagi sama kita di Arsitektur Indonesia Kita hari ini lagi ada di mana? Lagi ada di Bogor Nah, ini kita lagi mau ngebikin satu video di Greenwoods Damara Village Kita lagi ada di show unitnya Dahayu Dia itu luasnya 98 meter persegi 7 x 14 Cuman kita sekarang di show unitnya ini kan lagi ada di bagian hooknya Kalau bagian standarnya, dia ada di 7 x 14 meter Nah, kalau temen-temen lihat, kelebihan dari tempat ini adalah Bisa kalian lihat nih disini Udah gak ada kan listrik-listriknya kan? Karena semua listrik di Damara Village ini Udah di bawah tanah Nah, kalau temen-temen lihat nih, disini ada hijau-hijau nih tabung Apa sih nih? Nah, hijau-hijau tabung ini adalah Punyanya Telkom Indonesia Itu tandanya apa? Tandanya Damara Village ini udah tersedia internet Ini home fiber optic Nah, ini temen-temen bisa lihat disini karpotnya itu dia pakai batu sikat koral Batu sikat koral itu dipadu sama semen yang dikasih tali air nih Karpotnya bisa dipakai untuk dua mobil Udah disiapin untuk dua mobil Bagian fasad depannya ini, dia pakai cornwood nih Pakai cornwood, dikasih tali air disini, dicat coklat Jadi bisa nampilin suasananya lebih hangat Karena kan ini motifnya kayu nih temen-temen Cornwood itu seperti yang gue bilang, cornwood itu adalah satu bahan material Sebagai pengganti kayu yang gak bakal kena rayap dan awet Karena dia berbahan dasar dari semen Warna yang dipilih buat warna cat dindingnya itu dipilih sama dia warnanya abu-abu muda Sama warna coklat Ini bagus banget pilihan warnanya Penton ini bisa lo pakai Kalau lo lagi nyari inspirasi buat cat tembok di eksterior lo Nah ini kalau temen-temen lihat disitu itu ada beton yang maju kan Nah zaman dulu itu beton itu biasanya cuma kotak-kotak aja Nah zaman sekarang ini arsitek banyak ngebikin dia agak sedikit miring Itu kayak disitu Nah itu ngebikin si rumah ini lebih kelihatan kontemporer Modern kontemporer Nah disini kalau temen-temen lihat disitu dia pakai jendelanya itu pakai aluminium warna hitam Aluminium itu dipakai kenapa? Karena dia kan anti rayap Dan dia sangat kuat temen-temen Nah kalau temen-temen lihat ini ada pohon nih Jadi pohon itu dikategorikan ada banyak temen-temen Salah satunya seperti pohon ketapa ngecana ini Dia digunain untuk sebagai pohon peneduh Tapi ada juga pohon seperti gelodokan tiang Kalau temen-temen tahu itu dipakai untuk penunjuk arah Nah ini pas banget ditaruh disini Karena ngebikin rumah lo dan di sekitar situ juga adem Jadi ketika ada tetangga lo datang Mobilnya yang dipakai disitu gak akan panas Kalau temen-temen lihat disini Ini disini ada permainan dari pelafonnya nih Pelafonnya dicowak sedikit ke atas Abis itu ada yang turun itu Ditaruh disitu ada downlight Nah di bagian situnya juga ada downlight tuh temen-temen tuh Nah ini ngebikin jadi ada variasi nih Jadi ketika nanti malam Ini kotak ini yang di dalam ini akan sedikit lebih terang Jadi akan nimbulin satu efek lighting yang keren Nah ini kalau temen-temen lihat Dia pakai teras itu pakai keramik motif kayu nih Keramik motif kayu ini ada banyak mereknya Salah satunya ada Roman Banyan Ada juga Habitat Nah dia pakai ini yang modelnya panjang-panjang Disusun sama dia motif bata nih temen-temen Jadi ngebikin gak monoton kan Kalau lo tau disini tuh bahannya agak sedikit kasar Karena dia kasar Cocok buat teras Kenapa? Jadi ketika lo nanti hujan-hujanan masuk Lo lari agak cepet pun juga gak akan kepleset Nah kalau temen-temen lihat disini ada bolong-bolong nih Bolong-bolong itu apa sih? Nah bolong-bolong itu adalah lubang angin temen-temen Ketika kita ngebikin satu rumah yang minimalis Itu selalu susah untuk bikin lubang angin Karena bentuknya kadang-kadang ngerusak fasad kan Nah ini bisa jadi satu alternatif temen-temen Ketika lagi nyari model untuk lubang angin Lobang anginnya dibikin bulet-bulet tuh Jadi kan unik Masih sesuai sama rumah-rumah di Indonesia Yang harusnya tropis dan ada lubang anginnya Banyak developer yang gak mikirin kayak gini Akhirnya mereka gak bikin lubang anginnya Jadi akhirnya rumahnya itu sirkulasi udaranya kurang bagus Nah sekarang kalau temen-temen lihat disini kok kayak gak ada kusennya ya Ini adalah pintu model pivot Dia bisa dibuka begini Bisa dibuka ke dalam langsung Yuk kita masuk yuk Nah temen-temen disini kalau lihat nih ada cray nih Cray ini dibilangnya adalah horizontal blind Lo tau gak fungsinya horizontal blind itu kan dia bisa diatur nih ininya nih Nah jadi ketika lo mau redup banget bisa Terang banget pun bisa Nomor dua dia juga berfungsi sebagai pengarah dari angin Sekarang kita ngeliat ruang tamunya ya Nah disini namanya juga rumah kecil Ruang tamunya itu berbarengan sama ruang keluarga Nah disini kalau temen-temen lihat ini ada satu meja nih Meja credenza ya Buffet TV lah istilahnya Nah Buffet TV ini sebenarnya model zaman dulu banget nih tahun 80an Cuman sekarang lagi ngetrend lagi Nah disini lo lihat ada kakinya miring kayak begini Nah ini sebenarnya gunanya apa sih ada kakinya begini Jadi ketika kita ngepel gitu Kita ngepel tuh bisa sampai bawah Jadi rumah kita akan selalu bersih Bisa kepel semua lah gitu kurang lebih Nah disini dipaduin sama satu wall dinding Nah wall dinding ini kan kita kadang-kadang basi nih Kalau kita punya satu TV Di belakangnya cuman tembok polos-polos aja Nah ini ditambahin sama dia Model wall panel buat si dinding di belakang TV-nya ini Itu pakai kayu solid Ukurannya itu 1 cm x 3 cm nih dipakainya sama dia nih Disini warna coklat muda Dipadu sama ambalan disini Yang berwarna coklat tua dari HPL Oke lumayan bagus menurut gue Nah disini ada meja bulat nih Ini meja kopi istilahnya temen-temen Nah meja kopinya ini Itu bentuknya bulat Dipadu sama sofa 2 seater disini Nah cuman gue agak kurang suka sama si meja ini Karena menurut gue terlalu besar Untuk rumah seukuran ini Nah ini handle yang dipakai sama dia ini Lucu nih temen-temen nih Dia bentuknya bulat kayak gini Ini banyak lah nih Kalau misalnya lo cari Di toko-toko yang jual ornamen-ornamen kayak gini Bisa lo cari dimana-mana nih Yang model kayu kayak gini Nah di bagian sininya Ini agak sudut nih Nah ini bagus nih Bisa jadi pilihan Cocok sama model rumahnya yang tadi tuh Di fasadnya Dia gak bener-bener kotak Tapi agak nyudut begini Nah Di bagian sini nih ada nih temennya Si meja TV ini Si Buffett ini Ini namanya Kredensa temen-temen Nah Kredensa ini Kredensa kecil ya Ini lucu nih Cowakannya itu disini begini nih V begitu Nah Nah di bagian sininya itu Dia ada Sama juga nih Cowakan yang sudut kayak tadi gitu Jadi serasi Kayaknya ini satu pabrik nih Yang bikin nama itu tuh Nah ini adalah Chat Dupo nih temen-temen Nah Ini gue suka nih Kenapa sih harus Banyak ada lampu kayak begini nih Ketika lo bikin rumah Lo harus punya stop kontak banyak Supaya bisa naruh lampu-lampu Standing kayak gini Paling gak ada satu disini Ada dua Lampu buat meja makan Kenapa? Jadi ketika lo bayangin Lo bisa nih Nyalain cuma lampu ini doang Ketika lagi malem Mau romantis-romantisan Atau lo cuma mau makan Candlelight dinner Barang sama bini lo Lo bisa cuma nyalain yang ini doang nih Jadi semuanya akan terfokus Sama disini Dia akan Karena ini bentuknya bulat Dia akan ngebikin kurva yang pas banget Sama ukuran si Meja makan itu Nah meja kayak gini kan ukurannya pas banget teman-teman Nah ini itu Panjangnya itu Mesti Minimal 90 cm Gitu teman-teman Kalau lo bikinnya kurang dari 90 cm Lo gak bisa bikin itu Jadi meja makan 4 orang Nah teman-teman bisa lihat Kalau yang ini adalah HPL nih teman-teman Ini HPL Kalau yang ini adalah Si Duko Nah kalau HPL itu Biasanya dia akan sedikit lebih biru Teman-teman Kalau ini akan sedikit lebih Warna kuning Cuman ada yang lucu nih teman-teman Disini Apa? Nah ini masa ada kursi yang satu Warnanya hitam Yang lain putih Mungkin Yang putih Udah rusak Dia beli lagi Udah gak ada Karena ini rumah hook Ya kan? Disini ada jendela nih Jendela mati disini Jadi bisa nerangin si rumah ini Lebih terang Cuman sayang ya Menurut gue Tambah sedikit kan Sebenernya bisa jadi jendela hidup nih Jadi ada fungsinya juga Bukan cuma cahaya Tapi untuk sirkulasi Angin Nah teman-teman Ini di bagian belakangnya Dia pakai kayu nih Sebenernya sih sah-sah aja Lo mau pakai kayu Cuman nomor satu Kayunya itu harus kering Abis itu nomor dua Kayunya jangan Beli yang Murah Minimal si kamper lah Kalau buat di luar Kalau meranti itu Kalau pengalaman gue Sering pecah-pecah Kayak ini kan di kamper nih Nah ini Teman-teman suka ngeliat gak nih? Kenapa sih di bagian sini itu Selalu ada putih-putih nih? Putih-putih semen Fungsinya adalah Ini supaya rayap itu Gak langsung makan Si kayu lo Nomor dua Ketika kena air Ya kan Dia gak langsung kropos Teman-teman Kalau mau bikin pintu lipat Kayak begini itu Hitungannya harus ganjil Ini kan ada Satu, dua, tiga Kenapa? Karena satunya itu adalah Buat bukaannya begini Gitu Sudah Oke Nah Kenapa sih Sekarang banyak Pakai pintu lipat Kayak gini teman-teman Supaya udara lo tuh Bener-bener ketika ini dibuka Bisa Banyak banget Sirkulasi udaranya Nah ini sekarang Kita ada di bagian kitchennya Kitchennya kecil lah ya Namanya juga rumah Yang gak terlalu besar Tapi itu dia nih Kalau teman-teman lihat Dari sini aja Ini ketika kita udah Milih kulkas yang bener Ya kan Ukurannya Jadi Semuanya tuh Bener-bener fit Nah ini kan udah dipasangin sama dia Jadi ketika kita mau Ngedesain satu dapur itu Kita harus nyesuain Dulu sama kulkas yang kita beli Kalau bisa Kasih tau si desainer interiornya Kalau lo mau pakai kulkas Merak apa Dengan ukuran berapa Jadi semuanya bisa fit Kayak begini Cuman sayang aja nih Kenapa gambarnya bunga-bunga ya Kenapa gak polos aja Nah ini bagian sini Kalau teman-teman lihat Ini adalah Solid surface teman-teman Solid surface warna putih Dipadu sama Multiplex Yang di finishing Duco warna putih Disini ada Sinknya itu Bentuknya bulat teman-teman Sinknya bentuknya bulat Ditaruh di bawah Under counter Atau under mount lah istilahnya Keran yang dipakai disini Adalah keran yang model Ditanam di meja Nah Kalau keran yang model Ditanam di meja itu Biasanya ukurannya bisa Lebih besar nih Kayak gini teman-teman Dibandingkan yang langsung Dari dinding Biasanya modelnya Gak sebanyak yang ada Ditempel langsung ke Meja Nah cuman Kekurangannya Dia suka godek-godek disini Kalau yang disini Dia lebih awet Cuman kalau secara model Selalu lebih bagus yang Nempel sama meja Karena Variasinya Macem-macem Nah disini Kalau lihat teman-teman Disini ada kabinetnya Kabinetnya ini Ini HPL Jadi HPL itu bisa berbagai Macem jenis Pengaplikasiannya Contohnya kayak gini nih Ini kan ada HPL Ditambahin lagi Multiplex lagi Jadi ini ya Teman-teman Lihat ya Ini adalah Multiplex 8 mili Ditambahin Multiplex lagi 8 mili Dilapis sama HPL Jadinya bisa kayak begini nih Teman-teman Jadi gak selalu Multiplexnya itu Harus 18 mili Yang gue suka lagi Di dalamnya itu Dia juga pake HPL Jadi gak putih-putih aja Bagus Nah kalau teman-teman Lihat disini Ada Mosaic nih Mosaic ini Hampir gak keliatan ya Padahal sebenarnya Mosaic ini adalah Ubin biasa teman-teman Ubin yang dibeli biasa Ukurannya 30-30 Cuman di nutnya rapi sama dia Jadi keliatannya Bener-bener kayak Mosaic beneran Nah disini Ini dia pake Modena nih Coker hoodnya Coker hood model kayak gini itu Sebenernya keren ya Sebenernya bisa dua fungsi teman-teman Kalau lo bikinin dia Lobang udaranya Dia bisa langsung dibuang keluar Tapi sebenernya Kalau cuma mau buat gaya-gayaan doang Disininya pun Sebenernya udah ada filternya Jadi cukup Untuk ngebikin rumah lo itu Gak bau sama makanan Tapi kalau emang lo Emang sebenernya-bener Masaknya itu heavy banget Sering banget masak Akan lebih baik Kalau ini dibikinin Lubang udara yang keluar Kalau teman-teman Milih satu kompor tempel Kompor tempel tuh macem-macem Kalau untuk rumah yang kecil Atau apartemen yang kecil Lo bisa milih model yang kayak gini nih Dia kecil Jadi Memanjangnya ke Belakang begini Bukan ke samping Handle yang dipake disini Sama seperti handle yang lain Jadi Menurut gue Kalau bisa Ketika lo Bikin satu rumah itu Handle-nya jangan belang-belang Apalagi di satu ruangan yang sama Kecuali kalau ruang anak Atau ruang kamar tidur utama Karena kan beda ruangan Jadi desainnya itu Semua serasi Di satu ruangan Nah kamar anak ini Didominasi warna putih Kenapa sih Warna putih itu Dipilih disini Karena warna putih itu Terasa lebih luas Teman-teman gitu Nah di bagian sininya Kalau teman-teman lihat Ini ada ambalan Disini jendela yang dipake Sama dia ini Modelnya panjang nih teman-teman Satu doang jendela Hidupnya disini Nah yang ini Jendela mati Fungsinya sebenarnya apa sih Jendela-jendela kecil gini Kalau rumah lo Ngadepnya ke barat Barat itu kan Kalau sore panas Kalau kita bikin jendelanya Kecil kayak begini Ngebikin Gak terlalu banyak Cahaya yang masuk Tapi masih terang Tapi lo gak akan Berasa panas Di rumah lo Nah disini Headboardnya warna putih Teman-teman Disiapin sama dia Ada stop kontak Disitu Nah ini ada Lemarinya Nah ketika teman-teman Bikin lemari Di ruangan sempit kayak gini Harus dipikirin nih Ketika lo lagi ngebuka begini Gak mentok Sama si tempat tidur Nah tau gak sih Kalau teman-teman Kalau lemari itu Dari sini Sampai ke belakang itu Standarnya adalah 60 cm Namanya juga rumah sempit Walaupun sebenarnya Yang ideal itu kan 80 cm Yang pernah gue bilang Di episode yang waktu itu tuh Cuman kalau emang terpaksa Karena rumahnya kecil Harus dipikirin Yang penting Kesininya Gak mentok Nah disini Ada kredensanya Banyak yang Disininya tuh Ada kaki-kakinya nih Kalau teman-teman bisa lihat nih Bisa dibilang Ini adalah model retro Teman-teman Vintage lah ya Nah inilah yang ngetrend lagi sekarang Nah setelah kita keluar dari Kamar tidurnya itu Di antara kamar tidur Dan tangga ini Teman-teman bisa lihat Disini ada kamar mandinya Nah kamar mandinya itu Pakai PVC teman-teman PVC itu Kenapa dipilih sih Karena kan dia anti air ya Jadi ketika lo kena basah Dia gak bakal Kropos gitu Nah PVC itu sekarang Model udah macem-macem teman-teman Ada juga yang motif kayu kayak gini Ada yang model ditambahin strip kayak begini Ada yang putih polos Nah cuman Kalau menurut gue Ketika lo milipin untuk PVC itu Lebih baik yang disininya Ada lubang anginnya Kalau ini kan gak ada Gitu Tapi mungkin ya Arsiteknya ngejar modelnya Semuanya kelihatan sangat minimalis Nah teman-teman Disini ada meja Buat wastafel nih Nah ketika teman-teman Mau bikin meja Untuk wastafel begini Teman-teman harus pastiin banget Wastafelnya itu Seri apa yang dibeli Jadi semuanya fit Gitu Nah ini kan ada white carara nih Nah sekarang teman-teman Bayangin nih Ketika teman-teman Salah beli wastafel Tapi white cararanya Udah dipotong Nah akhirnya kan lo mesti Beli lagi sih White cararanya Sedangkan ini adalah Elemen yang mahal Nah ini Kenapa sih ada marmer disini Supaya ketika lo Kecipratan air disini Bagian top table ini Gak rusak gitu Kalau lo bayangin Kalau dia pake HPL Atau dia pake kayu Kan lama-lama akan kropos Nah dia ada di top table ini Kalau di bagian bawahnya Gak apa-apa Karena gak akan terlalu Kena sama air Nah teman-teman Disini coakannya kayak lucu nih Gue belum pernah ngeliat nih Wah gak bisa dibuka Kenapa ya Oh gue norak nih Kenapa ya Coba ya Oh ini push button Teman-teman ternyata Nah ketika lo udah menentukan Desain vintage yang lo pake Segala-galanya itu Harus Sesuai Sama juga sama dia nih Dia juga pake kaki-kaki Yang modelnya vintage Kayak begini Nah kalau teman-teman Liat disini Ubinnya itu kan keset nih Teman-teman Karena ini kan kalor mandi Kenapa kubinnya harus keset Supaya gak kepleset doang Yang pasti Pola lantai disini Ini beda sama yang lain nih Ini diputar nih Pola lantainya Cuman pola lantai seperti ini Itu biasanya Boros bahan keramiknya Karena lo akan banyak potongan Dan ini Tukangnya juga mesti rapi Nah disini Kembali lagi Dia pake keramik metro Disini Dia pake keramik 20x40 Yang warnanya mirip Banget sama lantai Susun bata nih teman-teman Nah teman-teman Disini Kalo teman-teman liat Ini dia disini Pake homogenous style 60-60 Seperti si ubin Yang di ruangan utamanya Nah di atasnya itu Dipadu padan Sama dia Pake kayu beneran nih Ini kayu solid nih teman-teman Nah disininya Ini gue suka nih Plainnya Gak terlalu tinggi nih teman-teman Dia agak pendek kan Jadi keliatannya Lebih clean Sebenernya sih Kalo emang bener-bener mau clean banget ya Gak usah pake beginian Cuman kan gak bisa Kalo kita ngepel itu kan Kalo di Indonesia ngepel Ngepel basah Jadi ketika kita gosok begini Gak ngotorin si tembok ini Nah di bagian sininya Di bagian sininya Kalo teman-teman liat Ini ada jendela gede nih Bagian lorong tangga ini Gak perlu lampu tambahan lagi Kalo lo punya tangga itu kan Biasanya suka pengap Nah karena disini Udah ada cahaya Dan dikasih udara yang baik Pasti lorong lo Akan enak buat Dilewatin Begitu kita udah ngepel naik tangga Kita akan disambut Sama ruang keluarga kecil nih disini Lumayan lah ukurannya sebenernya Disini Dan yang gue suka Disini pun juga Ada jendelanya Cuman Ya itu dia Mestinya Ini jendelanya agak tinggi aja nih Di bagian sininya mati Kenapa? Karena supaya anak kecil Gak bisa lompat ke bawah Di ruang keluarga ini Di bawah sofa-sofanya ini Itu banyak laci-lacinya temen-temen Karena ini kan rumah compact Jadi lo mesti punya banyak penyimpenan Nah ini bisa ditaruh Bisa lo pake model sofa Yang custom kayak begini Abis itu Di bawahnya bisa untuk lemari penyimpenan Ada dua caranya Kalo lo mau yang model kayak gini bisa Ada juga yang bisa diangkat disininya Disini bisa dibuka tripleknya Itu juga bisa buat penyimpenan Tergantung lo maunya yang mana Kalo lo bikin yang begini Yang di atasnya dibuka Bisa tripleknya begitu Harganya lebih murah Daripada lo bikin yang ada laci-nya begini Nah di bagian sininya Ini dikasih sama dia Satu tempat Buat naruh ambalan-ambalan nih disini Bisa buat naruh buku-buku Yang gue suka juga adalah Di bagian sininya Dia udah ada lampu-lampunya Jadi ketika malem Lo gak akan kesulitan Nyari bukunya gitu Dan kedua Ini juga bisa jadi ambience Buat ruang keluarga kecil nih disini Ada kawar mandi utama Yang dipake bareng-bareng sih sebenernya Yang gue suka di kamar mandi ini Semuanya udah diset rapi Ini ada water heater listriknya Cuman sayang kenapa listriknya Taruh disitu ya Mesti listriknya taruh disini Akan lebih rapi Cuman itu nanti ketika lo beli Bisa lo renovasi sendiri rumah ini Nah di bagian sininya Ada kerang air panas Air dingin Sayang banget ya Kamar mandi utama Tapi Sewernya begini Di bagian sini Ini ada lubangnya nih temen-temen nih Ini gue yakin Nanti satu saat Bisa ditambahin Kayu-kayu disini Untuk Memperbanyak lagi Untuk naruh sabun-sabun Atau sampo-sampo nih Yang gue suka Di bagian sini Ketika lo mandi Kamar mandi lo ini Gak akan gelap Karena ada jendelanya disini Dipadu sama kaca zigzag gini Jadi angin selalu bisa Bersirkulasi dengan baik Nah temen-temen Sekarang kita udah masuk Ke kamar tidur utamanya Kamar tidur utamanya itu Jendelanya gede-gede loh Nah itu penting banget Supaya sirkulasi udara lo Di kamar ini Akan terus baik Karena ini kamar tidur utama Warna yang dipilih Lebih Orang tua lah ya Warna yang lebih tua-tua Begini nih Ini sama kayak yang di bawah tadi Ada Kayu-kayu solid 3x1 cm Nah ini Temen-temen Ketika mau Ada wall panel Di belakang Dari tempat tidur lo Model kayak gini Bisa dipilih nih Karena disini Ini ada cegokan-cegokannya Supaya rumah lo Tetap berkesan vintage Karena kan rumah ini Kayaknya Banyak barang-barang Yang retro lah Nah ini Kayak gini-gininya Detail-detail kayak gini Bisa jadi Inspirasi buat Temen-temen Karena ini kamar tidur utama Disini ada dong Balkonnya Nah balkonnya itu Model pintu geser Temen-temen Kalau temen-temen Bikin pintu geser Jangan lupa dibikin Gawangannya kayak gini ya Sama pentokannya Kayak begini Nah jadi mentok Pentokan itu Maksudnya begini Ketika lo taruh begini Dia akan mentok disini Baru bisa dikunci Nah ini Gawangan ini Fungsinya apa? Ini supaya Si rel-rel ini Gak kelihatan lagi Jadi kelihatannya rapi Rumah lo Nah ini panjangnya ini Kalau temen-temen tahu Panjang dari gawangan ini Harus dua kali Dari si pintunya dong Supaya Rel-nya benar-benar Bisa keutup Nah disini Balkonnya Wah balkonnya luas loh Nah ini balkonnya ini Bisa untuk Ya berempat orang sih sebenarnya Jadi satu Dua Tiga empat lah Disini kasih meja bulat Disini Nah ini disini ada floor drain Floor drain itu adalah Untuk aliran air Pembuangan dari si balkon ini Makanya semua Kemiringan itu Harus mengarah ke Floor drain ini Hal-hal detail kayak gini Itu kadang-kadang Tukang lupa Kita harus terus Ngingetin Nah di kamar tidurnya itu Di bagian sininya Juga ada Laci-lacinya Nah laci-lacinya ini Gunanya adalah Untuk penyempanan barang Teman-teman Supaya rumah lo Selalu kelihatan rapi Lemari yang dibikin disini Itu ada Dua Pintu yang besar Disini ada Satu pintu lagi yang kecil Dia pakai push button Disini Nah ini disini Ada tempat buat Naruh buku-buku Atau Pajangan-pajangan Di kamar ini Nah sekarang kita Udah masuk Ke kamar tidur Yang anak Di atas Ini kamar tidur ini Kayaknya buat anak yang perempuan nih Karena disini Warnanya pink Nah teman-teman Ketika punya Satu kamar tidur Pengen ada berbeda Lo bisa mainin Satu Tembok kayak begini nih Ini solusi yang murah meriah Tapi bisa menghidupkan suasana Jadi semuanya putih Cuman satu lembar doang Yang warna pink kayak gini Biasanya ditaruh di atas Bagian headboard begini Nah itu bisa jadi solusi Yang murah meriah Bu teman-teman Ketika pengen Ngebikin satu kamar itu Terlihat berbeda Yang bosuk ada di rumah ini Adalah semua kamar Punya jendela Jadi Ngebikin si rumah ini itu Sirkulasi udaranya Akan selalu baik Ketika mau milih Tema vintage Buat rumahnya Retro Teman-teman bisa Nyontoh dari Furniture-furniture Yang ada di rumah ini nih Bentuknya kayak begini Ini juga ada kursinya Kursi kayak gini Itu kan kursi Retro-retro kayak gitu Ini banyak di Tokopedia Teman-teman bisa nyari Yang warna hitam Yang warna putih Tulis aja kursi retro Biasanya sih keluar Nah itu disitu ada Kompresor AC teman-teman Jadi ini Desain rumahnya Oke banget menurut gue Jadi Si kompresor AC itu Tetap tidak terlihat Dari luar Tapi ketika Lo mau service Maintenance Gampang Karena lo tinggal Ngelompatin jendela ini doang Lo langsung bisa bersihin Nah sekarang Kita udah sama Mas Rizwan Dari Damara Village nih Nah kita mau tanya-tanya Sama dia Sekarang kan lagi jaman covid nih Jadi gue harus pake masker Kalo Mas Rizwan Mukanya harus keliatan dong Nah Mas Rizwan Kenapa sih kita harus beli Damara Village Alasannya apa? Yang pertama kita dekat Dengan 3 access store Yang kedua juga Kita cuma 10 menit Ke stasiun kereta pak Oke Nah kalo disini Di Damara Village ini Punya fasilitas apa aja pak? Kita ada 2 fasilitas Untuk fasilitas umumnya Kita ada masjid ATM center Kita komersialnya Ada roko Alpamidi Beberapa makanan Yang sudah memang Sudah buka di roko kita Untuk fasilitas ususnya sendiri Kita ada jogging track Sepanjang 400 meter Langsung wing pool Dan kita juga ada clubhouse pak Kalo harga rumah yang kita review ini Harganya berapa sih mas? Kita kan di tipe dahayu Tipe dahayu ini Luas bangunannya 85 Yang standarnya Tanah 98 Oke Itu kita harga Di 1,1 pak Kalo untuk DP Kebetulan kita Standarnya 10% pak Tetapi Kita bantu dengan Subsidi DP Sebesar 50 juta Terus biaya-biaya Kita sudah cover pak Seperti BP-HTB AJB Dan biaya KPRnya Yaudah kalo gitu Sekian nih interview kita Sama mas Rizwan Makasih banyak ya mas ya Nah temen-temen Lu tadi kan udah denger dari mas Rizwan Ini DP-nya itu cuma 10% Kalo rumah lu ini 1,1 M Berarti DP lu kan 110 juta Masih dibantu Sama developer 50 juta Berarti lu dengan DP 60 juta aja Lu udah bisa punya rumah ini nih Nah Abis itu Sekarang kita ngomong cicilannya Berarti cicilannya itu Sekitar 9 jutaan lah sebulan Nah kalo 9 jutaan Gaji lu berapa nih Gaji lu mesti dikali 3 Berarti sekitar 27 juta Tapi kan lu masih bisa Join income Sama Istri lu Atau Lu bisa nyari pekerjaan freelance Yang bisa dimasukin Kedalam pemasukan lu Kenapa nih oke banget Karena Sekarang banyak dari temen-temen Yang ngeluh Gak bisa ngumpulin DP-nya Tapi bisa nyicilnya Nah rumah inilah salah satu Dari jawaban itu Oke sampai jumpa Di episode kita yang berikut ya Jangan lupa Share, like, dan komen video ini Ikutin Instagram kita Di At Arsitektur Indonesia Ciao Sampai jumpa di video